Jang Kiong, merupakan aktor dan model yang namanya sudah tidak asing lagi, bagi pecinta drama Korea. Selain visualnya yang menawan, kualitas aktingnya sangat memukau lewat sejumlah drama yang ia perankan. Mulai dari pemeran pendukung hingga pemeran utama, Jang Kiong selalu sukses mendapatkan perhatian penonton. Berikut inilah sembilan drama Korea yang diperankan Jang Kiong. Drama Korea Go Back Couple tahun 2017 Drama ini menceritakan tentang Majin Ju yang diperankan oleh Jang Nara dan Choi Bando yang diperankan oleh Son Ho Jun. Mereka adalah pasangan suami istri yang memutuskan bercerai setelah belasan tahun bersama. Mereka mengaku menyesal telah menikah muda dan berharap bisa kembali ke masa lalu sebelum keduanya bertemu. Kemudian tak disangka, keduanya justru terbangun dan mendapati diri mereka kembali sebagai mahasiswa. Dalam drama ini, Jang Kiong berperan sebagai Jung Nam Gil, seorang mahasiswa senior yang jatuh cinta dengan Majin Ju. Web Drama The Boy Next Door tahun 2017 The Boy Next Door merupakan drama bergenre komedi yang diperankan Jang Kiong sebagai Kijai dan Choi Woo-sik sebagai Park Giute. Menceritakan tentang dua mahasiswa yang tinggal bersebelahan di sebuah apartemen. Namun, karena sebuah insiden, memaksa Giute harus tinggal di apartemen Kijai. Kemudian, setelah mereka tinggal bersama, beragam kejadian lucu dan kocak terjadi pada mereka. Sehingga membuat orang lain salah paham dan berpikir, mereka adalah gay. Drama Korea, My Mister, tahun 2018 My Mister, menceritakan tentang kehidupan pria paruh baya dan perempuan muda, yang sama-sama menanggung beban hidup. Park Donghun, yang diperankan Lee Sungyun, adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai insinyur dan menikah dengan seorang pengacara. Namun, hidupnya tak bahagia, karena istrinya selingkuh dengan atasannya di tempatnya bekerja. Sedangkan Lee Jian, yang diperankan oleh Ayu, adalah perempuan muda dengan sifat yang dingin, namun pintar dan pekerja keras. Selain terlilit hutang keluarganya, Jian juga harus merawat neneknya yang sakit. Kemudian, karena Jian membutuhkan uang dalam jumlah banyak, hal inilah yang membawanya terlibat dengan Park Donghun. Dalam drama ini, Jang Kyung, berperan sebagai seorang penagih hutang yang dingin dan kejam. Drama Korea, Come and Hook Me, tahun 2018 Drama ini, menceritakan tentang kisah cinta antara Chedo Jin, yang diperankan Jang Kyung, dan Han Jae, yang diperankan Jin Kiju. Keduanya, jatuh cinta saat masih remaja, tetapi kemudian berpisah. Perpisahan mereka, disebabkan karena Do Jin adalah putra dari seorang pembunuh berantai dan orang tua Jae, adalah salah satu korbannya. Kemudian keduanya saling membantu menyembunyikan luka masa lalu mereka dan jatuh cinta. Drama Korea, Kill It Tahun 2019 Drama ini, menceritakan tentang Kim Soo Hyun. Diperankan oleh Jang Kyung. Seorang pembunuh bayaran terbaik, yang berkedok sebagai dokter hewan. Dia, sering disewa oleh individu atau organisasi, yang memberinya uang dalam jumlah besar. Jauh di dalam benaknya, Kim Soo Hyun sangat merindukan cinta dan kasih sayang. Namun, dia terpaksa membunuh untuk menemukan informasi tentang masa lalunya. Sementara itu, Do Hyun Jin, yang diperankan oleh Nana, adalah seorang detektif wanita yang hebat. Meski terlihat dingin, namun dia mempunyai rasa empati yang tinggi. Kemudian Do Hyun Jin, melakukan penyelidikan kasus pembunuhan berantai yang membawanya kepada Kim Soo Hyun. Tanpa diduga, ternyata mereka berdua memiliki masa lalu yang berkaitan. Drama Korea, Search WWW, Tahun 2019 Drama ini, menceritakan tentang intrik yang meliputi dunia kerja, tiga wanita karir di bidang media. Ketiga wanita tersebut, berhasil membuktikan kemampuannya di dunia kerja. Sedangkan Park Mogun, yang diperankan Jang Kiong, adalah seorang komposer musik untuk video game. Kemudian Mogun, bertemu dengan Bae Tami, yang merupakan salah satu wanita karir tersebut. Dalam waktu singkat, ia pun jatuh cinta dengan Bae Tami. Drama Korea, Born Again, Tahun 2020 Drama ini, merupakan drama bertema reinkarnasi, yang mengangkat kisah cinta segitiga. Menceritakan tentang tiga individu yang takdirnya terhubung satu sama lain, di kehidupan saat ini maupun kehidupan sebelumnya. Dalam drama ini, Jang Kiong, berperan sebagai seorang pembunuh berantai. di kehidupan sebelumnya, tahun 1980. Sedangkan di kehidupan masa kini, berperan sebagai seorang mahasiswa kedokteran elit. Drama Korea, My roommate is a Gumiho, tahun 2021. Drama ini, menceritakan tentang seorang mahasiswi, yang tak sengaja menelan kelereng Gumiho atau rubah berekor sembilan. Kemudian keduanya harus tinggal bersama, hingga menemukan solusi untuk masalah mereka. Shin Wiyo, yang diperankan Jang Kiong, adalah Gumiho berumur 999 tahun. Ia mengumpulkan energi manusia di dalam kelereng, agar dapat berubah menjadi manusia seutuhnya. Sedangkan Lidam, yang diperankan Harry, adalah mahasiswi berumur 22 tahun yang belum pernah berpacaran. Ia tak sengaja menelan kelereng Shin Wiyo, yang dapat mengancam nyawanya. Kemudian mereka berdua mencari cara, untuk mengeluarkan kelereng tersebut dengan aman, dan memutuskan tinggal bersama. Drama Korea, Now We Are Breaking Up, tahun 2021 Drama ini, menceritakan tentang kisah asmara dan perpisahan, yang terjadi seperti mimpi di dunia romansa. Ha Young-en, diperankan oleh Song Hye-kyo, adalah seorang ketua tim desain untuk perusahaan fashion. Dia, merupakan seseorang yang sangat realistis dalam hidupnya dan berhati dingin. Sedangkan Yoon Jae-goo, yang diperankan Jang Kyung, adalah seorang fotografer fashion yang populer. Kemudian keduanya, bertemu dan saling jatuh cinta satu sama lain. Namun, tidak semua dongeng memiliki akhir yang bahagia. Apakah kisah mereka akan berakhir dengan patah hati, atau akankah mereka berhasil menemukan versi mereka sendiri untuk bahagia? Itulah sembilan drama Korea, yang diperankan oleh Jang Kyung. Semoga informasi ini bisa membuat kamu, kenal lebih dekat dengan aktor yang satu ini. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya.